Ade Armando, dihajar sekelompok masa yang diidentifikasi sebagai non-mahasiswa di tengah demo 11 April Sahabat Ade Armando, Nong Darul Mahmada, menyebut Ade Armando datang ke lokasi demo 11 April untuk membuat konten pada kanal Youtube Pergerakan Indonesia Untuk Semua atau Peace Ade Armando dan tim datang melakukan peliputan atas nama Pergerakan Indonesia Untuk Semua Tujuannya untuk membuat konten Youtube dan media sosial Gerakan Peace, Ujar Nong Dia ditemani kameramen Indrajaya dan Bambang serta dua penulis Belmondo, Scorpio dan Rama Awalnya peliputan atau pembuatan konten oleh tim Ade Armando berjalan lancar Beberapa jurnalis media masa pun mewawancarai Ade Armando Pukul 15.35, tim Ade Armando sepakat menyelesaikan kegiatan di depan gedung DPR Pukul 15.38, tim Ade Armando disebut menjauh dari masa demonstrasi Pukul 15.40 tiba-tiba didatangi oleh seorang ibu-ibu tidak dikenal sambil memaki-maki Makian ibu-ibu inilah yang merangsang masa untuk bertindak beringas Mereka semua mengepung Ade Armando dan tim Pukul 15.41, Ade Armando dan timnya disebut mundur ke dinding pagar DPR Dia mengatakan, Ade Armando dan tim bergeser ke sebelah kiri gedung DPR Nong menceritakan situasi sudah tidak kondusif Beberapa saat kemudian dihampiri beberapa orang tidak dikenal Mereka tiba-tiba langsung menyerang Sebelumnya mereka mengepung Ade dan timnya Sepertinya pengepungan dilakukan untuk menutup penyerangan dari panutan petugas Ade Armando pun babak belur dihajar masa Celana yang digunakannya pun dilucuti Camat Tegal Bulet, Sukabumi, Jawa Barat Antono membenarkan Abdul Latif yang fotonya tersebar di media sosial Disebut terlibat dalam pemukulan Ade Armando pada demo 11 April Antono mengatakan Abdul Latif bukan mahasiswa Dilansir detik jabar, polisi dikabarkan tengah memburu pengeroyok Ade Armando Beredar di media sosial ada dua orang pengeroyok teridentifikasi merupakan warga Jawa Barat Keduanya diduga pelaku tersebut adalah Ade Purnama yang beralamat di Cisarwa Bogor Dan Abdul Latif, Tegal Bulet, Sukabumi Identitas keduanya tersebar melalui medsos Dalam narasi lain masih di media sosial Abdul Latif juga dikabarkan sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya terkait aksinya Kata camat Tegal Bulet, Antono membenarkan Abdul Latif adalah warganya Benar itu warga kecamatan Tegal Bulet Kepada orang tuanya yang bersangkutan pamit ke Jakarta 5 hari yang lalu untuk bekerja Setelah itu tidak ada kabar lagi kata Antono Antono juga mengaku belum mengetahui keberadaan Abdul Latif Begitu juga dengan pihak keluarga Meskipun begitu ia memang mendapat kabar pria tersebut diamankan polisi di Jakarta Namun hal itu disebut Antono merupakan wewenang kepolisian untuk memberikan informasi Kami masih meneluruh Suri dengan Muspika Sejak kemarin belum pulang ke rumah pamit kerja Yang pasti dia bukan mahasiswa Namun memang pernah ikut pesantren di daerah Jampang, Klon Mungkin dari kepolisian kami hanya sebatas mengecek kebenaran identitas saja ya Kata Antono Terima kasih Terima kasih